Pemirsa sempat dikunjungi Presiden Jokowi, kondisi jalan rusak di desa Talangduku, kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Morojambi, kini tampak mulus. Proses pembangunan jalan daerah, instruksi Presiden sepanjang 2,3 km itu, saat ini telah rampung dikerjakan. Masyarakat yang melewati jalan lintas Talangduku, kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Morojambi, tampak sumringah. Jalan yang sebelumnya rusak parah dan berlobang, kini kondisinya berubah menjadi mulus. Tidak hanya sepeda motor dan mobil pribadi milik warga, jalan yang dibangun menggunakan APBN ini juga nyaman untuk dilalui kendaraan bertona sebesar milik perusahaan. Proses pembangunan jalan impres daerah sepanjang 2,3 km di desa Talangduku telah rampung dikerjakan. Lubang-lubang besar yang sebelumnya menganga, kini tertutup lapisan konstruksi beton. Syaripudin, warga desa Talangduku, mengatakan, saat ini kendaraan yang melintasi ruas jalan wilayah Talangduku kemiking dalam tersebut, melenggang tanpa hambatan selain mempermudah akses bergendara, pembangunan jalan impres daerah di Talangduku juga memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai warga masyarakat sini, mengucapkan terima kasih banyak pada program nasional ini dengan Pak Dikowi. Kami sebagai masyarakat merasa terbantu lah. Dulunya jalan ini memang agak berlobang, jadi karena sudah selesai ini merasa nyaman, dikitkan debu, segala macam kan. Jadi kami juga merasa senang juga masyarakat sendiri. Jangan berdampak dari masyarakat ini ekonominya lebih bagus. Pertama Alhamdulillah, berkat Tuhan yang maesah. Jalan Talangduku dan dibantu oleh Bapak Jokowi, Alhamdulillah, tidak mulus. Tidak seperti yang lari banyak lombang, Kemudian, di Jalan Talangduku dan dibantu oleh Bapak Jokowi, yang karena jalan itu juga banyak yang macet-macet, sehingga kesian sama anak sekolah. Dengan jalan sudah dibangun oleh Bapak Jokowi, yang akan dikenalkan dalam Talangduku sangat luar biasa. Muslim Gades Talangduku mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Pemerintah Desa Talangduku juga berharap tahun depan 2024 mendatang, Pemerintah Pusat dapat kembali membangun jalan yang masih rusak sepanjang 2 km. Pemerintah Desa Talangduku dan juga warga Desa Talangduku dan juga warga Kecamatan Tamarajo, mengucapkan ribu terima kasih kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang beberapa bulan yang lalu hadir di sini, di Desa Talangduku, untuk melihat kerusakan jalan. Alhamdulillah sekarang kita telah sana setelah kedatangan beliau dan juga kasihnya kepada Kepala Balai Jalan Sional dan juga kepada Bapak Tunur, Bapak Fiji Bupati yang telah memberikan kepatan untuk menghadirkan kepada Bapak Jokowi ke Desa Talangduku dan juga kepada Bapak Edi Purwanto yang telah ikut andil dalam menghadirkan. Alhamdulillah perencanaan sudah 2,3 km yang telah kerjakan. Menurut informasi, sementara ada penambahan sekitar 2 km lagi. Artinya, kemohonan kami, mewakili masyarakat kepada Bapak Presiden, Kepala Menteri Kementerian PU, dan juga Balai Jalan, Gubernur, dan juga Bapak Fiji Bupati, dan PU Kepaten, ini harapan kami besar yang 2 km ini terrealisasi untuk 2024. Nopia Putri Sanjaya Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!